Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ITLis Yoslim Walaupun kalian berada jumpa kembali bersama Hiryak TV Channel Youtube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting Bagi semua-semua yang baru menonton channel ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting Informasi yang akan Mimil sampaikan pada kesempatan kali ini Disini kita akan melihatnya status terbaru dari Ayu Ting Ting, Erick Haramin dan juga Krishna Fahrelli Sebelumnya disini ada kebahagiaan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting Yang malam hari ini ada di panggung kontes dan good Indonesia atau KDI 2021 Kebahagiaan mereka menjadi saksi di atas panggung megah kontes dan good Indonesia Dan terlihat disana pancaran kebahagiaan dari Ayu dan juga Ivan Gunawan Yang begitu serasi dan kompak ini dengan warna yang sedada Dan terlihat Ivan Gunawan malam hari ini terlihat sangat ganteng, maco dan juga keren Dan inilah kejutan pada malam hari ini Ivan Gunawan mulai gofabrik ya Berani tampil monster dengan Ayu Ting Ting Tanpa ragu lagi ya Disini Ivan Gunawan mulai bisa lebih dekat dengan Ayu Ting Ting Dan bahkan malam hari ini Ivan Gunawan mencium pipi Ayu Ting Ting dengan sangat masranya Wah apa ya pandangan dari Kak Robi Purba dan juga pria-pria lain yang memang sangat menginginkan Ayu Ting Ting Dan akhirnya Ivan Gunawan lah yang menjadi juara di hati Ayu Ting Ting Selamat untuk Ivan dan juga Ayu Ting Ting yang mungkin malam hari ini mereka resmi berpacaran Semoga dia doa-doa terbaik untuk Ivan dan juga Ayu Semoga dilancarkan semuanya Dan semoga Ivan Gunawan adalah jodoh yang memang tepat untuk Ayu Ting Ting Dan malam hari ini Ayu Ting Ting memang terlihat sangat manjah dan juga cantik Dengan balutan gaun berwarna hijau Dan menambah elegan dari wajah dan juga tubuh Ayu Ting Ting Dan baru Ayu Ting Ting malam hari ini yang spektakuler di kontes Dadut Indonesia Gaun Trisnya dari Jessica Huang Aksesoris dari Tarsen The Art Salis Eric Halamin Hydro Krishna Fahrezi Kepaduan yang sangat mantap Eric Halamin, Krishna Fahrezi, Tarsen dan juga Jessica Huang Yang bisa memadu padankan Wajah Ayu Ting Ting dan juga gaun yang sangat indah Serta aksesoris pernak-pernik yang sangat luar biasa Sontar, unggahan Ayu Ting Ting tersebut dikomentari oleh para sahabat Angkasi 20 Elegant Love you, I love us, love you, Ayu Ting Ting Kemudian juga Queen Nyonya Ipun Gunawan kecantikannya bikin terpersona Love you, terima kasih Maria Kemudian juga dari Ina Mishi Nyonya Gunawan mau lewat Cantik banget Cantiknya Nyonya Gunawan dari Desi R6 Terima kasih para sahabat Kemudian juga dari Rindu Love Ibu Kalau bisa like 100 kali gue mau kasih Wah berapa itu ya Rindu Love Ibu boleh ga sih bilang cantik memengalihkan segalanya Iya iya love you, cantiknya cantik banget Kemarin pas ke Ayu dihujat Aku nyasak banget, suka banget sama mama muda satu ini Cantik banget yang Ayu Dari Ai Igun yang pertama yang ngetik Igun Wah wah, dua sejoli ya memang Baik, tetapi kanan beraksi katanya Benar, WKW, 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 TKW Kauan nulis gaknya? Kok tau fan? Nggak kah? Jolah candaan para sahabat Ayu dan juga Ivan Gunawan Yang hari ini sangat spesial Karena Ayu dan Ivan Gunawan berani Tidak hanya Ayu Ting Ting, Erick Halamin juga memposting foto Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Selama yang KDI Season ini, aku akan stylishin Ayu pakai gaun-gaun sesuai permintaan kalian. Wah-wah, permintaan para sahabat dikabul ini sama ke Erick ya. Jadi, untuk full KDI Season ini akan diberikan gaun-gaun istimewa agar Ayu Ting Ting terlihat membesonat cantik dan aduhan. Ayu Ting Ting, dress dari Jessica Wu dan juga aksesoris dari Talsen di Akrom Kontes KDI Oficial di November 2021 ini ya. Dan stylistnya By Me, kelihatannya Krisna Fahreji. Cantik banget, God bless, semuanya cetar membahana. Terima kasih para sahabat yang selalu memberikan semangat untuk Ayu Ting Ting. Walaupun banyak yang memberikan cibiran dan juga cacian, Ayu Ting Ting mampu bangkit dan juga sekarang Ayu Ting Ting lebih bahagia nih. Karena bertemu dengan Kak Ipan Gunawan, Kak Ayu-nya lagi bahagia, love you Kak Ayu, biasa mewah kokohnya. Kemudian juga dari IEM, nah kalau stylist kayak gini baru pas untuk KDI. Inilah penampilan cantik Ayu Ting Ting. Krisna Fahreji juga memberikan caption Ayu Ting Ting nih. Dan menulis status mengenai Ayu Ting Ting malam hari ini yang begitu cantik, anggun dan memposonan luar biasa cetar membahana. Komentar-komentar para sahabat banyak sekali tidak bisa mimin sebutkan satu persatu. Tapi intinya sahabat semua merasa bahagia. Karena malam hari ini banyak sekali kejutan-kejutan uah yang diberikan oleh Ayu Ting Ting dan juga Yvonne Gunawan. Semoga selalu bahagia Yvonne dan terima kasih untuk Kak Erick Haramin dan juga Kak Krishna Fahreji dan semuanya nih yang selalu memberikan kecantikan terhadap Ayu Ting Ting di setiap penampilannya. Akhirnya sahabat semuanya saja informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like komen serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru. Terhadap dia tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktifitas untuk sahabat semua di rumah. Selamat berisirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!